Nama Giselle Aespa muncul di trending topik Twitter, Senin, tanggal 25 Oktober 2021. Terpantau lebih dari 140 ribu tweet terkait Giselle Aespa yang dituding telah melakukan tindakan rasis. SM Entertainment mengunggah video di balik layar pembuatan album Savage. Savage menjadi title song paling sukses di antara dua lagu Aespa sebelumnya lantaran berhasil meraih 100 juta penonton YouTube dalam kurun waktu paling cepat. Video di balik layar syuting pemotretan Savage menunjukkan momen di mana Giselle lip-sync lagu Love Galore dari SZA ditemani Karina dan Ningning. Namun, warganet menganggap Giselle melakukan tindakan rasis. Lantaran mengucapkan kata N, walau tanpa suara. Warganet mengungkapkah kekecewaannya pada Giselle melalui tweet. Mereka menuntut Giselle menyampaikan permintaan maaf karena terus melanjutkan lip-sync walau lirik dari lagu mengandung kata rasis. Video di balik layar pemotretan Savage kini tak bisa diakses. Pasalnya, pihak agensi sudah mengubah mode video menjadi private. Bukan hanya itu, SM Entertainment juga menghapus tweet berisi link video yang kini tengah jadi kontroversi. Melalui akun Twitter at Aespa garis bawah ofisial, Giselle menuliskan permintaan maaf. Halo, ini Giselle. Saya ingin meminta maaf karena mengucapkan kata yang salah dalam lirik lagu yang diputar di lokasi syuting, kata Giselle. Giselle menyebut SZA adalah penyanyi favoritnya, sehingga ketika lagu Love Galore diputar, ia terbawa suasanya. Pelantun Next Level itu memastikan dirinya tak memiliki maksud apapun selama mengucapkan kata N. Terima kasih telah menonton!